selamat menikmati disitu ada informasinya dan kalian sambil menyimak videonya dengan baik kalian juga dapat menggalis bawahi atau menstabilokan informasi yang penting baik nah di pembelajaran yang pertama ini yang akan mudah bahas adalah yang pertama upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang kedua profil negara-negara ASEAN yang pertama mengapa sih pelestarian hewan dan tumbuhan itu penting kenapa? karena pelestarian hewan dan tumbuhan dapat memberikan manfaat yang sangat banyak khususnya bagi kita manusia banyak obat-obatan diperoleh dari hewan dan tumbuhan setiap hewan dan tumbuhan juga memiliki peran atau tugasnya masing-masing dalam ekosistem kehidupan jika salah satunya punah atau meninggal atau mati maka akan merusak rantai ekosistem itu sendiri maka dari itu tugas kita adalah kita jaga bersama-sama khususnya hewan dan tumbuhan yang terancam punah bagaimana sih cara melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut? disini ada dua cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang pertama ada pelestarian in situ dan yang kedua ada pelestarian eksitu nah pelestarian insitu adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan itu berada sedangkan pelestarian eksitu adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat asli hewan Atau tumbuhan itu berada Karena sebelumnya hewan dan tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya Jadi dari perbedaan pelestarian ini adalah Kalau pelestarian in situ di tempat aslinya X itu di luar tempat aslinya Kita juga dapat melihat Pelestarian in situ itu terdiri dari Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional Sedangkan pelestarian in situ dapat berupa Penangkaran hewan dan tumbuhan yang langka Dan kebun binatang Ada juga kebun raya ya Untuk pelestarian in situ Untuk lebih jelasnya kalian simak slide selanjutnya Nah yang pertama Upayanya adalah Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka Di sini tadi ya sudah dijelaskan di saat sebelumnya Ini adalah upaya pelestarian in situ Ini adalah contoh-contoh dari pelestarian in situ tadi Kita bisa mendirikan tempat-tempat perlindungan Seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional Biasanya kawasan atau tempat ini sudah dibuat oleh pemerintah di negara Indonesia Atau negara luar Nah yang pertama Suaka Marga Satwa Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan hutan yang melindungi hewan-hewan langka di dalamnya Nah Suaka Marga Satwa biasanya ditetapkan sebagai suatu tempat hidupnya Satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan Serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional Nah Suaka Marga Satwa itu kalau nama lainnya mungkin kita bisa menyebutnya hutan lindung ya Jadi benar-benar murni di situ ya di tempat aslinya hewan-hewan itu tinggal Kita bisa melihat kan kalau di hutan-hutan yang hutan-hutan lindung itu ada hewan-hewan kayak gajah Kayak harimau ya memang benar-benar asli di habitatnya Nah yang kedua ada Cagar Alam Bedanya kalau tadi Suaka Marga Satwa itu melindungi hewan Nah kalau Cagar Alam adalah suatu kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya Nah Cagar Alam juga berfungsi untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar Cagar Alam Agar tetap lestari dan terlindungi dari resiko kepunahan Melestarikan tumbuhan dan hewan agar tetap tumbuh dan berkembang Menjaga kesuburan tanah, menjaga kualitas kesegaran udara Nah kalau kita ingin melihat Rafflesia Arnoldi Tumbuhan yang langka Nah ini bisa kita temukan di Cagar Alam Cagar Alam sendiri itu kawasan yang khusus ya Melindungi jenis tumbuhan-tumbuhan yang langka Namun bukan berarti tidak ada hewan disitu tetap ada Cuman yang diperhatikan adalah melindungi tumbuhan Nah kalau tadi Suaka Marga Satwa hewannya Kalau Cagar Alam itu tumbuhannya Nah ada Taman Nasional Ini taman yang memang sudah dibangun oleh pemerintah ya Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian Ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan serta rekreasi Hampir sama sih Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional Nah tapi kalau Taman Nasional itu sudah bermacam-macam ya Ada hewan dan ada juga tumbuhan Nah tempat tersebut bisa digunakan untuk penelitian atau riset Atau juga pengetahuan, pendidikan, serta rekreasi Selanjutnya pelestarian hewan dan tumbuhan secara eksitu Nah tadi kalau eksitu sekarang eksitu Eksitu itu berarti di luar tempat aslinya Nah hal yang dilakukan untuk pelestarian eksitu Yang pertama itu melakukan penangkaran hewan dan tumbuhan yang langka Apa sih penangkaran itu? Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembang biakan Dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar Dengan tetap mempertahankan kemurnian aslinya Kalian pernah melihat penangkaran pastinya Dan sering kita jumpai di lingkungan sekitar Penangkaran ini sama seperti halnya dengan peternakan Atau pembudidayaan Nah kalau kalian bisa melihat ada peternakan ayam Nah itu namanya penangkaran ayam Nah ini ya contohnya seperti ini Ada penangkalan buaya, ada penangkalan burung Nah ini khusus penangkalan hewan ya Kalian bisa lihat ya disini Ada khusus buaya saja Untuk dikembang biakan supaya dia tidak punah Dan ada khusus penangkalan burung Jadi jenis hewan tertentu saja Satu hewan saja ya Itu namanya penangkaran Dan ini secara eksitu artinya Penangkalan itu dilakukan di luar tempat aslinya Nah ini ada contoh penangkalan tumbuhan Penangkaran tanaman bibit ya Nah disini kalian bisa lihat Ada seperti pembudidayaan atau penangkalan tanaman Strawberry misalkan Atau tanaman-tanaman hias dan lain sebagainya Nah contoh pelestaran eksitu yang lain adalah Kebun minatang Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata ini ya Kebun minatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan Dan dipertunjukkan untuk publik Selain sebagai tempat rekreasi Kebun minatang berfungsi sebagai tempat pendidikan Riset atau penelitian Dan tempat honversi Untuk satwa terancam punah Binatang yang dipelihara di kebun minatang Sebagian besar adalah hewan yang hidupnya di darat Sedangkan satwa air dipelihara di akwarium Nah kalian pastinya sudah tahu ya Kebun minatang itu adalah tempat Petunjukan hewan biasanya digunakan Sebagai tempat wisata atau rekreasi Di sana kalian bisa melihat berbagai jenis binatang yang dilindungi Dari berbagai daerah Dan banyak bermacam-macam binatangnya Nah kalau kebun minatang sendiri itu termasuk Pelestarian eksitu Selain itu ada juga namanya kebun raya Kalau tadi kan kebun minatang khusus binatang saja Dari berbagai daerah Nah kalau kebun raya adalah suatu kawasan Untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dari berbagai daerah Kalau kebun raya itu khusus tanaman ya atau tumbuhan Kebun raya disebut juga kebun botani Manfaatnya adalah sebagai sarana pelindungan Pelestarian alam Sarana pendidikan Pengembangan ilmu pengetahuan dan ekosistem Teknologi serta sarana rekreasi yang sehat Nah tujuannya apa sih pelestarian hewan dan tumbuhan tersebut Yang pertama menjaga kesimbangan ekosistem Agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik Yang kedua melestarikan keanekaragaman hayati Yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat Yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat Misalnya untuk bahan bangunan Makanan dan obat-obatan Menciptakan lingkungan yang nyaman Dan mengurangi pencermanan udara Dengan adanya berbagai jenis pohon Dan sebagai tempat hiburan Dengan membuat taman rekreasi Atau kebun binatang Jadi banyak sekali tujuan Dari pelestarian hewan itu sendiri ya Dan manfaatnya Sangat bisa dirasakan Untuk kita Jadi saling menguntungkan Kita menjaga mereka Tanaman dan tumbuhan Dan mereka memberikan manfaat bagi kita Nah Sekarang latihannya adalah Ini ya Ada lima pertanyaan disini Dan tolong tulis di buku tulis kalian Soalnya Dan kalian jangan lupa jawab soalnya Yang pertama adalah Sebutkan apa saja upaya yang dilakukan Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan Apa yang dimaksud dengan pelestarian insitu dan eksitu Yang ketiga Sebutkan tiga contoh kawasan Yang termasuk ke dalam pelestarian insitu Yang keempat Jelaskan pengertian dari Suaka margasatua Cagar alam Dan kebun binatang Yang kelima Sebutkan tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan Nah jawabannya Kalian bisa Review lagi atau lihat kembali video-video sebelumnya Oke Anak-anak kita lanjut ke Profil negara-negara ASEAN Nah kalian dapat membuka buku kalian Di halaman 103 ya Nah Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan Itu merupakan tanggung jawab warga negara nih Dan juga pemerintah Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia Sangat memengaruhi pelasanaan dan Keberhasilan usaha pelestarian hewan dan tumbuhan di Indonesia Nah disini nanti Budi akan jelaskan Tentang Pemerintahan Negara ASEAN ya Bagaimana juga dengan pemerintahan di negara-negara yang lain Di ASEAN Nah kalian bisa lihat peta disini Ini adalah peta negara ASEAN Nah ASEAN itu kan hanya di Asia Tenggara saja ya Ada 10 negara Kita lihat disini petanya Nah Oke Yang pertama Kita Apa Melihat profil di negara Indonesia Luasnya adalah 1.904.570 km persegi Ibu kotanya adalah Jakarta Pemerintahan itu republik Maksudnya adalah sistem negara kita adalah republik Kalau republik otomatis kepala negaranya adalah presiden Yang memimpin negara itu adalah presiden Nah mata uang Indonesia sendiri adalah rupiah Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia Ini bahasa baku ya Bahasa negara kita Namun Indonesia sangat kaya sekali akan suku bangsa Jadi banyak sekali bahasa yang digunakan di negara Indonesia Ya Sesuai dengan daerahnya Namun bahasa bakunya atau bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya Dan hari kemerdekaan adalah 17 Agustus 1945 Yang kedua ada negara Malaysia Luasnya adalah 329.758 km persegi Ibu kotanya Kuala Lumpur Pemerintahannya adalah kerajaan federal Nah Indonesia itu kan republik Kalau di Malaysia sistem pemerintahnya adalah kerajaan Kerajaan federal Nah kepala negaranya adalah Tuan Agung Mata uangnya adalah ringgit Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Lagu kebangsaannya adalah negara aku Dan hari kemerdekaan adalah 31 Agustus 1957 Ada negara Malaysia Eh maaf Singapura Luas negara Singapura ini Hanya 685 km persegi Singapura ini merupakan negara yang paling terkecil Di kawasan Asia Tenggara ya Atau negara yang paling kecil di negara-negara ASEAN yang lainnya Nah ibu kotanya adalah Singapura Pemerintahannya republik Sama dengan Indonesia Kepala negaranya adalah presiden Mata uang yang digunakan adalah dolar Singapura Bahasa yang digunakan di negara Singapura adalah Bahasa Inggris, Mandarin, dan juga Melayu Lagu kebangsaannya adalah Majula Singapura Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 Nah Singapura juga merupakan pulau yang terkecil ya Yang terletak di Semenanjung Malaka Dahulunya Singapura itu berada dalam naungan negara Inggris Dan berhasil merepaskan diri dari jajahan Inggris pada tahun 1959 Dan akhirnya Singapura merdeka dan berdaulat pada tahun 1965 Selanjutnya ada negara Filipina Filipina ini luasnya adalah 300.000 km persegi Ibu kotanya Manila Pemerintahannya adalah Republik Kepala negaranya presiden Mata uangnya pisau Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tagalog Dan juga bahasa Inggris Lagu kebangsaannya Lupang Hinirang Hari kemerdekaan adalah 4 Juli 1946 Nah pada tahun 1571 Filipina sempat dijaduh oleh bangsa Spanyol Kemudian pada tahun 1898 dijaduh oleh Amerika Serikat Dan akhirnya Filipina dapat memperoleh kemerdekahnya Pada tanggal 4 Juli 1946 Selanjutnya ada negara Thailand Negara Thailand ini luasnya adalah 514.000 km persegi Ibu kotanya Bangkok Pemerintahannya adalah kerajaan Kepala negaranya adalah raja Nah kalau pemerintahnya kerajaan Otomatis yang memimpin adalah raja Kalau republik pasti yang memimpin adalah presiden Itu ya yang membedakannya Nah mata uangnya adalah bat Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thailand Lagu kebangsaannya adalah Tengkart Thai Dan hari kemerdekahannya adalah 24 Juni 1932 Thailand juga merupakan negara satu-satunya Di kawasan Asia Tenggara Yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat Sehingga sering mendapat julukan rumah rakyat merdeka Nah kalau yang buddha tahu nih Negara Thailand itu disebutnya adalah gajahnya Asia Nah Thailand juga dikenal dengan nama Siam Thailand juga pernah disebut juga sebagai muangkai Yang berarti tanah kebebasan Nah lanjut Yang ke enam ada negara Brunei Darussalam Luasnya 5.765 km persegi Ibu kotanya adalah bandar Sri Begawan Pemerintahannya adalah kesultanan Sama dengan kerajaan namun Untuk Brunei Darussalam ini Menganut pemintahan kesultanan Dan dipimpin oleh sultan Mata uangnya adalah dolar Brunei Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Lagu kebangsaannya adalah Allah Priya Halala Sultan Dan hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984 Nah Brunei Darussalam juga merupakan negara yang paling kaya Di Asia Tenggara Negara yang paling kaya nih Negara asli yang pancang ya Namanya sultan Dan tahun 1888 Brunei Darussalam ini pernah menjadi Protektorat Inggris Pada tahun 1971 Diubah menjadi Brunei Darussalam yang merdeka akhirnya Pada tanggal 1 Januari 1984 Brunei Darussalam merdeka Penuh terbebas dari pengawasan Inggris Lanjut negara Vietnam Luasnya adalah 331.690 km persegi Ibu kotanya Hanoi Pemerintahnya adalah Republik Pasti memimpin negara presiden Mata uangnya Dong Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam Lagu kebangsaannya adalah Thien Quen Cha Dan hari kemerdekannya adalah 2 September 1945 Nah Negara Vietnam ini Terletak di daratan Asia Indochina yang paling timur Itu campuran Orang-orang oriental Seperti Cina Dan khas Vietnam sendiri ya Jadi percampuran seperti itu Nah Vietnam juga menempati Wilayah sempit dan panjang Di antara 2 Aliran sungai Yaitu Sungai Mekong Dan Sungai Merah Rata-rata sih Vietnam itu Hampir sama kayak Singapura ya Banyak orang Chinanya Nah Ada negara Myanmar Luas negara Myanmar adalah 676.552 km persegi Ibu kotanya Yangon Pemerintahannya adalah Republik Kepala Negaranya Presiden Mata uangnya adalah Kyat Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Myanmar Lagu kebangsaannya adalah Geba Majai Myanmar Hari kemerdekannya adalah 4 Januari 1948 Nah Myanmar ini pada awalnya Bernamanya Burma Namanya tuh Burma bukan Myanmar Nah pada tahun 1989 Berubah menjadi Myanmar Yang menurut penduduknya berarti Tanah Emas Jadi Myanmar ini Ini artinya tanah Emas Kita lihat lambang negaranya Seperti ini ya Lanjut yang kesempatan adalah Laos Luasnya adalah 236.800 km persegi Ibu kotanya adalah Vientiane Pemerintahannya adalah Republik Yang memimpin adalah Presiden Mata uangnya adalah Kyib Bahasanya bahasa Laos Dan lagu kebangsaannya adalah Peng Set Lau Hari kemerdekannya 22 Oktober 1953 Laos ini berasal dari Kata Lansang Atau Artinya Kerajaan Jutaan Gajah Nah negaranya juga terletak Di daratan kelompok Indochina Yang tidak memiliki Pantai Dan batas laut Jadi di Laos itu Tidak ada Pantainya Ya Lanjut Ini negara ASEAN yang terakhir Yaitu Kamboja Luasnya adalah 181.035 km persegi Ibu kotanya adalah Pondpen Pemerintahnya Kerajaan Dipimpin oleh Raja Mata uangnya Daryal Bahasa Yang digunakan adalah Bahasa Kamboja Yaitu Khmer Lagu kebangsa No Courage Dan hari kemerdekannya Adalah 9 November 1953 Dan Kamboja Juga disebut Kampuche Negara ini Termasuk Salah satu Negara Indochina Yang merupakan Bekas Penjajahan Perancis Nah itu dia ya 10 negara ASEAN Profil ASEAN Nah tugasnya adalah Kerjakan Ayo berlatih Di halaman 107 Kerjakan Di buku paket Saja ya Setelah Kalian mengerjakan Jangan lupa Kalian hafalkan Tapi Hafalkannya Nggak semua Hafalkan Saja Ibu kota Bentuk Pemerintahannya Mata Mata Uang Bahasa Di masing-masing Negara ASEAN Contohnya gini Indonesia itu Ibu kotanya Jakarta Bentuk Pemerintahannya Republik Dan dipimpin oleh Presiden Mata Uangnya Rupiah Bahasa Yang digunakan adalah Bahasa Indonesia Nah seperti itu Saja ya Tidak usah Hafalkan Lagu Kebangsaan Dan hari Kemerdekannya Kalian cukup Apelkan Ibu kota Bentuk Pemerintahan Mata Uang Dan bahasa Saja Oke Anak-anak Itu saja Pembelajaran Pertama Tematik Subtema Tiga Jangan lupa Kalian Kejakan tugasnya Dan Direview lagi Videonya Agar kalian Paham Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh